Saya saat ini live, saya hanya mau bilang, kesabaran saya sudah habis. Super update mengenai IUTT, Ivan Gunawan dan juga artis-artis fenomenat lainnya. Di sini ada status terbaru yang Ivan Gunawan tuliskan di akun Instagram pribadinya. Di mana di sini ke Ivan Gunawan sedang tidak baik-baik saja. Karena nama Ivan Gunawan selalu diseret dalam akun-akun gosip miring. Terkait dengan postingannya mengenai Keisha yang sempat hadir di acara Resesan Dandut Indonesia. Dan dikritik oleh Ivan Gunawan mengenai kualitas suaranya. Sebenarnya permasalahan tersebut sudah berakhir. Dan Ivan Gunawan secara langsung sudah meminta maaf kepada Kak Keisha. Dan sudah ditangani oleh pengacara dari Ivan Gunawan terkait hal tersebut. Dan di sini masih saja akun-akun gosip bertebaran memberikan klarifikasi dan juga berita-berita miring mengenai Ivan Gunawan. Dan di sini Ivan Gunawan memberikan klarifikasinya untuk sahabat semua agar semuanya tidak terprovokasi oleh akun-akun gosip yang ada di luar sana. Status terbaru yang Ivan Gunawan tuliskan di akun Instagram pribadinya berbunyi. Ini negara hukum. Saya berhak memilih diri saya. Sudah cukup kalian makin-makin saya. Saya gak akan tinggal diam. Sandi Arief, tolong dipantau. Reza Susanti seluju kai gun berantas aja akun gosip yang cuma bikin resah 27 detik yang lalu. Emang akun itu dibikin buat akun Provokator. Dan ujaran kebencian berharap lenyap itu akun ditelan bumi. 42 detik yang lalu. Orang udah damai kalau masih sebarin ujaran kebencian. Tulis Baby Mode. Di akun Instagram pribadinya 57 detik yang lalu. Laporin aja itu akun Provokator. Bakal saya laporin. Akun-akun jahat. Biasanya cuma bikin ribut. Dan status kedua yang Ivan Gunawan tuliskan di akun Instagram pribadinya. Saya gak akan tinggal diam untuk akun-akun yang sampai Satrim masih mengujar kebencian dan memprovokasi saya dan Keisha Lefronka. Permasalahan saya sudah selesai dan baik-baik saja. Jadi saya sudah serahkan ke pengacara saya Bang Sandi. Untuk menyelesaikan masalah ini dan apabila kalian tidak take dan berita yang telah mengiring opini dan mengecelekan saya beberapa hari ini. Maka Ivan Gunawan akan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Semoga akun-akun konsip yang ada di luar sana yang memang memberikan nilai-nilai yang kurang fantas mengenai Ivan Gunawan dan Keisha segera men-take down ya apapun yang telah diberitakan. Dan inilah klarifikasi dari Ivan Gunawan mengenai kasusnya bersama dengan Keisha yang sudah membaik dan tidak ada masalah. Semoga ke Ivan selalu sehat dan semoga masalah ini segera berakhir dan saling memaafkan. Bagi sama semua selamat menyaksikan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Trap to date mengenai Ayu dan Dedevan Gunawan serta artis-artis fenomenal lainnya. Bermin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini live, saya hanya mau bilang, kesabaran saya sudah habis. Untuk akun-akun gosip di Instagram yang sampai detik ini masih saja memposting berita saya dengan Keisha dan menggiring opini publik dan publik pun masih menginjak-nginjak harga diri saya, saya tidak segan-segan untuk memperpanjang kasus ini. Ya, saya kasih tahu nih. Saya sudah habis kesabaran saya. Saya sudah capture banyak akun yang kata-katanya kasar banget. Saya saat ini live, saya hanya mau bilang, kesabaran saya sudah habis. Untuk akun-akun gosip di Instagram yang sampai detik ini masih saja memposting berita saya dengan Keisha dan menggiring opini publik dan publik pun masih menginjak-nginjak harga diri saya, saya tidak segan-segan untuk memperpanjang kasus ini. Ya, saya kasih tahu nih. Saya sudah habis kesabaran saya. Saya sudah capture banyak akun yang kata-katanya kasar banget. Saya saat ini live, saya hanya mau bilang, kesabaran saya sudah habis. Untuk akun-akun gosip di Instagram yang sampai detik ini masih saja memposting berita saya dengan Keisha dan menggiring opini publik dan publik pun masih menginjak-nginjak harga diri saya, saya tidak segan-segan untuk memperpanjang kasus ini. Ya, saya kasih tahu nih. Saya sudah habis kesabaran saya. Saya sudah capture banyak akun yang kata-katanya kasar banget. Saya saat ini live, saya hanya mau bilang, kesabaran saya sudah habis. Untuk akun-akun gosip di Instagram yang sampai detik ini masih saja memposting berita saya dengan Keisha dan menggiring opini publik dan publik pun masih menginjak-nginjak harga diri saya, saya tidak segan-segan untuk memperpanjang kasus ini. Ya, saya kasih tahu nih. Saya sudah habis kesabaran saya. Saya sudah capture banyak akun yang kata-katanya kasar banget. Saya saat ini live, saya hanya mau bilang, kesabaran saya sudah habis. Untuk akun-akun gosip di Instagram yang sampai detik ini masih saja memposting berita saya dengan Keisha dan menggiring opini publik dan publik pun masih menginjak-nginjak harga diri saya, saya tidak segan-segan untuk memperpanjang kasus ini. Ya, saya kasih tahu nih. Saya sudah habis kesabaran saya. Saya sudah capture banyak akun yang kata-katanya kasar banget. Terima kasih telah menonton!